Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 14. Tetap kelima orang itu terkurung sinar pedang. Di antara mereka, Siang Putong yang paling bingung. Dia maju dengan maksud untuk menonjolkan kepandainya, sebaliknya dia gagal dan kejele, bahkan dia segera dia menjadi khawatir sekali. Buat membalas menyerang, dia tidak memperoleh kesempatan seperti empat kawannya, dia cuma mampu menangkis dan berkelit, terus dia dibuat repot oleh lawannya. Saudara O, bagaimana kau lihat ilmu pedang bocah ini? Kemudian Putong mengambil kesempatan menanya O Bwe si tua terbang. Dia menggunakan ilmu saluran suara Toan Injibbit, sama dengan Toan Injiesut. Mulutnya berkelemik tetapi tanpa suaranya, sebab suara itu cuma dapat didengar oleh orang yang diajak bicara, orang yang mengerti ilmu saluran itu. Inilah ilmu pedang yang luar biasa, yang aku tidak tahu apa namanya. Seumurku belum pernah aku melihatnya, sahutau Bwe orang Siowini dapat berbicara, walaupun dia repot dan agaknya terancam ujung pedang Siowpek. Sebab, meskipun serangan si anak muda senantiasa mengancam tetapi belum pernah diteruskan menikam lawan hingga terluka. Secara begini, kita akan menghadapi bahaya kata Putong pula. Kenapa kita tidak mau menerjang bahaya guna meloloskan diri kita kalau saudara Siang mau mencoba? Mari kita bekerja sama, baiklah saudara Oh. Dengan perisaimu, kau kekang pedangnya, nanti aku hajar dia dengan El Emhang Tau Put Siang untuk melukai dia. Emhang Tau Put Siang ialah pepukulan tangan kosong dengan angin tinjunya. Nama tipu silat itu berarti angin jahat menembuskan tulang Oh Bwe menyetujui ajakan itu sebab ia ingat Siowpek tentunya sangat membencinya dan menghendaki jiwanya, dari itu, baik ia mencoba menempuh bahaya, siapa tahu ia bisa meloloskan diri dari ancaman maut. Segera juga orang nekat ini menggerakkan perisainya untuk memecah kurungan sinat pedang, guna membuka jalan Siang Putong sudah bersiap sedia. Pedangnya dari tangan kanan segera dipindahkan ke tangan kiri. Lalu ia mengerahkan tenaga dalam menyalurkan ke tangan kanan itu. Untuk sejenak, Siowpek merasa pedangnya tertahan, tetapi di lain detik, La sudah dapat menguasai pula. Ia mendesak memaksa semua lawan tak dapat merangsak Oh Bwe kaget. Baru saja dia berhasil mendesak tapi dia segera terkekang kembali, sinar pedang berkelebatan di depan matanya, mengecilkan hatinya. Selaka dia berseru tertahan ujung pedang meluncur ke tangan kirinya, lolos dari tangkisan perisai. Guna menolong diri, dia mundur sambil melepaskan perisainya, hingga tiap pai itu jatuh ke lantai sedang Siowpek hampir melukai lengan lawan itu, tapi tiba-tiba ujung pedangnya langsung mengancam Siang Putong. Ketua tai imbun terkejut. Dia telah bersiap sedia tetapi dia pun gugup, dalam gugupnya dia menerjang dengan imhang toukut siang. Tanpa dapat dicegah lagi, ujung pedang berkenalan dengan jari tangan kalahkah seng jeriji-jeriji manis yang terkutung seketika dan darahnya lalu mengucur keluar. Kaget dan niri, Siang Putong berlompat mundur. Tapi juga Siowpek terganggu serangan tinju angin dari lawannya yang liahai itu, siuran angin membuat tubuhnya menggigil hingga dengan begitu gerakan pedangnya sedikit ayal. Kim Cheong Tojin bersama Owe dan dua saudara ma melihat kelambatan si anak muda serentak mereka lompat mundur, keluar dari medan laga itu Siowpek melihat orang mundur, ia tidak mengejar. Diam-diam ia mengerahkan tenaga dalamnya, pedangnya pun sudah ditarik kembali. Ia berkata dingin, seratus lebih jiwa Pek Kopo telah terbinasa, buat itu aku siorang si co akan membayar hutang darah dengan darah. Akan tetapi, aku tidak mau Semirono membunuh, lebih dahulu aku hendak mengadakan penyelidikan yang seksama. Aku hanya hendak menghabiskan jiwa mereka yang menjadi kepala atau biang keladi, satu demi satu. Malam ini aku cuma mau memperlihatkan kepandaianku, aku hendak meminjam mulut kamu untuk memperkenalkan namaku sudah terlanjut, anak muda ini tidak mau menyembunyikan diri lagi. Habis berkata, ia pun memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya, segera ia memutar tubuh, buat mengeloyor pergi. Tidak ada orang yang berani untuk menghalang-halangi pemuda itu Siang Putong mengerahkan tenaga dalamnya, guna menghentikan keluarnya darah, dengan mendorong ia mengawasi belakang si anak muda. Mulutnya berkata seorang diri, jikalau bocah ini tidak dimampuskan maka pastilah pula sungai telaga akan menjadi tidak aman. Magoan Hock sebaliknya menghala napas panjang dan berkata, aku telah berpengalaman puluhan tahun tetapi belum pernah aku mengalami kekecewaan sebagai hari ini. Kita beramai tetapi kita tidak mampu menahan seorang bocah. Jikalau peristiwa ini sampai tersiar luas, masihkah kita mempunyai muka menaruh kaki di dalam rimba persilatan OWE dengan lesu menjemput amengnya? Katanya Mas Gul, di dalam pertempuran ini, semua kita tidak berhasil merebut kemenangan sekalipun setengah jurus. Apabila kejadian ini sampai tersiar, memang nama baik kita bakal rusak sendirinya, mendadak si tua terbang menutup mulutnya tak disengaja ia melihat si nona berbaju hijau oleh karena ihwisyu merandak bicara dan menatap ke suatu arah, dengan sendirinya mata lain-lain hadirin menjurus ke arah yang serupa semua bersatu hati, mungkin si nonalah yang bakal menebus kekalahan mereka ini. Ma Go An Hock menghela nafas perlahan. Saudara siang, bagaimana lukamu tanyanya siang putong bertindak untuk memungut jari manisnya yang menggeletak di lantai, untuk dimasukkan ke dalam sakunya. Cuma terkutung sebuah jari tangannya, tidak apa, sahutnya. Kim Cheong To Jin merobek ujung jubahnya, dengan itu dia membalut luka di tangannya. Dia menghibur diri dengan berkata, kalah atau menang adalah halumrah, cuon cuon baik jangan berduka karena kesudahan pertempuran ini, Owee mengalihkan pandangannya. Ia mengawasi muka Chiyo Tia Teng. Aku dengar bahwa Chit Seng Hwee paling pandai menyimpan rahasia, katanya, Chit Seng Hwee yang menjadi nomor satu di antara tiga Hwee, maka aku tidak sangka sama sekali bahwa seorang musuh diakui sebagai anggotanya, bahkan dia diajak masuk ke dalam hok siupo ini. Terang sudah bahwa cerita di luar itu tak dapat dipercaya, jago ini mendongkol karena kelalaiannya, maka ia melampiaskan itu kepada Chiyo Tia Teng, sengaja dia menghina Chit Seng Hwee. Belum lagi Tia Teng menunjukkan sesuatu sikap peruangan telah tertawa nyaring halus dari Sionna berbaju hijau, tiba-tiba dia menjadi mendongkol. Ejekan Owee memang membuatnya terasa tertikam. Maka sekarang dia alihkan perasaan tak senangnya terhadap si Nona. Apakah yang kau tertawakan dia menegur? Nona itu berhenti tertawa. Dia tidak tersenyum lagi. Bahkan cepat sekali. Wajahnya menjadi dingin bagaikan es kau orang Chit Seng Hwee apakah jabatanmu ia menegur? Akulah Heng Tong Tong Chu, Tia Teng jawab. Mengetahui orang menjadi Heng Tong Tong Chu kepala penegak hukum Nona itu berkata dengan keren, dengan memandang kepada Tei Bin Lohsat dan Chit Seng Sin Kiam, aku beri ampun kepadamu dari kematian, maka ayolah kau gaplokmu kamu dua kali. Dengan itu kau menebus dosa kepada ku buat kata-katamu tadi Chit Seng Sin Kiam, pedang sakti Tei Ujuh Bintang, yang disebutkan Sin Ona adalah ketua dari Chit Seng Hwee, perkumpulan tujuh bintang itu. Dia membangun perkumpulan itu dengan mengandalkan senjatanya, yang berupa pedang. Dan Tia Bin Lohsat, si raksasa bermuka besi, adalah istrinya ketua Chit Seng Hwee itu. Ilmu silat sinyonya lebih unggul daripada ilmu silat suaminya. Dia berwajah dingin berhati es, berhati keras bagaikan batu dan besi. Karenanya dia memperoleh julukannya itu. Dia ditakuti dan dihormati anggota-anggotanya melebih ketuanya. Tia Teng Herania melengat. Kau kenal ketua kami dia bertanya. Nona itu tidak menjawab hanya berkata, Jikalau aku tidak pandang suami istri itu, sekalipun kau tidak mampus, akan aku beset kulitmu suaranya dingin dan bengis sekali. Tia Teng Panas Hati. Ia merasa terhina. Mereka toh berada di antara banyak orang. Ketua kami suami istri sangat terkenal, di kolong langit ini, tidak ada yang tidak mengetahuinya katanya keras. Suaranya dingin. Sekalipun kau dapat menyebut nama ketua kami itu, belum tentu kau kenal mereka pribadi. Si Nona tertawa dingin pula. Ia tidak mau melayani bicara. Jikalau kau tidak hendak menampar muka sendiri, aku yang akan lakukan katanya mengancam. Semua hadirin melongo orang tidak kenal. Nona itu orang heran atas kesombongan dan kegarangannya itu. Karena pedagak hukum Citseng Hwe itu terdiam, Sinona segera tertawa pula, aku hendak menambah hukumanmu menjadi dua lipat dua tamparan menjadi empat tamparan serentak dengan ucapan itu, sekonyong-konyong tubuh Sinona mencelat maju kepada Tia Teng, kedua tangannya pun dipentang, sebelum hentong-tong cu tahu apa-apa, terdengar sudah suara kelepak-kelepak yang nyaring Tia Teng gelagapan, hendak dia menangkis sudah terlambat. Tentu saja, tak mampu dia balas menyerang. Semua metode diarahkan kepada penegak hukum Citseng Hwe itu, yang mukanya kontan menjadi merah bengat sedangkan dari mulutnya mengalir darah segar. Semua orang terperanjat dan heran saudara siang, kenalkah kau siapa wanita ini? Magoan Hock berbisik pada potong. Tidak, sahut orang yang ditanya. Bukankah dia datang bersama-sama saudara potong menyeringai likat? Kami bertemu di tengah jalan, maka itu kami berjalan bersama-sama, si Nona memandang semua orang, habis itu dia berkata, tetap dengan dingin, sebatang Kyuheng Chie Kiem telah menggemparkan dunia Kang Ou, membuat hantu-hantu tidak tenang hatinya. Kamu semua menjelajahi ke timur dan ke barat, ke selatan dan ke utara untuk mencari pedang itu sayang sedang dia berada di antara kamu. Kamu tidak tahu, tiba-tiba Owe menepuk pahanya. Nona benar katanya. Pemilik Yuheng Chie Kiem itu pastilah si bocah Chow Siaw Pek, tadi kau menerka dia tanya si Nona. Apakah buktinya dahulu, Owe menerangkan, empat We, tiga Bun, dua Pang bersama-sama sembilan partai besar sudah bergabung menyerbu Pek Kopo dan telah membinasakan orang-orang keluarga Chow 100 jiwa lebih, tentu sekali bagi keluarga itu, itulah sakit hati yang besar sekali, dendam yang tak dapat dilupakannya. Sekarang Chow Siaw Pek muncul, dia menggunakan Kyuheng Chie Kiem dia men melakukan pembunuhan tidakkah terkaanku ini tepat beda dari tadi-tadinya, si Nona berbaju hijau itu tertawa. Jadi menurut kau, tepat orang menggunakan Chiu Heng Chie Kiem itu tanya. Tepat jikalau si pemilik pedang benar Chow Siaw Pek adanya, selama itu Tia Teng berdiam saja, ia gusar tetapi ia tidak berani bertindak sembrono, ia cuma meraba-raba kedua belah pipinya yang bengkak dan masih meninggalkan rasa nyeri. Ia tidak tahu siapa Nona itu. Segera terdengar pula suaranya si Nona, Chuan Tuan, kamu percaya turunan keluarga Chow masih hidup dan juga telah memakai pedang maut itu membuat dunia rimba persilatan menjadi tidak tenang tentram, sampai orang ketakutan setiap saat. Kenapa kamu tidak dari dulu berdaya untuk menghadapinya kau benar, Nona, berkata Owe memang setelah kita ketahui siapa pemilik pedang maut itu, sudah selayaknya kita berdaya untuk menentangnya, Chow Siaw Pek Lihai, kita bukanlah lawannya, Kim Cheong Tojin turut bicara, maka itu Pinto Op pikir baiklah lekas-lekas memberi kabar kepada semua partai, untuk mengundang mereka berkumpul, buat kita bekerja sama menentang musuh. Seharusnya kita dapat dengan satu gerak saja membinasakannya, guna melenyapkan ancaman petaka di belakang hari, air yang jatuh tidak dapat menghilangkan dahaga yang sedang diderita, berkata Ma Goan Hock. Lagi juga Chow Siaw Pek berada di sini, sembarang waktu dia dapat datang pula, jikalau kita menanti datangnya kawan-kawan, kita membutuhkan waktu sedikitnya tiga bulan selama itu, mungkin dia sudah pergi jauh, atau kita keburu mati di tangan Kyo Heng Chia Kiam, siang putong berpikir. Aku ada akal, katanya. Apakah itu tanya Ma Goan Hock bernapsu? Chowan rumah ini sangat mengkhawatirkan Chow Siaw Pek nanti keburu datang lagi hingga Hock Siopo bisa dihancurkan dia itu. Siaw Pek Lihai, akan tetapi menurut penglihatanku, dia kurang pengalaman, maka itu kita mengirim ke pelbagai tempat, untuk menghadapi rumah-rumah penginapan, asal ketahuan dia singgah di suatu penginapan atau bersantap kita dapat meracuni dia, demikian putong mengutarakan pikirannya. Akal yang bagus, saudara siang dasar seorang ketua partai Goan Hock memuji. Bagaimana jikalau dia tidak singgah di penginapan tapi dia mundok di tempat terbuka atau di dalam rumah suci tanya si Nona? Ya, benar juga kata Goan Hock. Bagaimana sekarang mungkin dia tidak bermalam tetapi apakah dia tidak bersantap ini benar juga, kata Goan Hock yang cuma bisa nimbrung. Memang dia mesti makan dan minum. Soalnya sekarang care bagaimana kita bisa mendekati dia, oh we batuk-batuk. Aku ada mempunyai satu pendapat, entah dapat dipakai atau tidak, ujarnya. Silakan jelaskan, saudara oh, Goan Hock menganjurkan siapa cepat pandangan, dia bukan seorang kuncu, kata oh we. Siapa tidak kejam dia bukan seorang laki-laki sejati, jikalau coh siau pek tidak disinkirkan dalam dunia ini kaum Kang Ong tidak bakal merasai hari-hari yang aman, bahkan Hock Siupo kamu ini, saudara ma, bakal jadi sasaran yang pertama hati Goan Hock bercekat. Dia terkejut. Itu aku tahu, katanya memang siang-siang aku telah menerkanya. Nah, saudara oh, silahkan kau utarakan tipu dayamu itu. Pikiranku ini adalah sebagai tambahan pikiran saudara siang, Oh we menjelaskan sebaiknya Hock Siupo memilih sejumlah orangnya, pria dan wanita, yang cerdik dan pandai bekerja, guna mengintai coh siau pek, dan menyelidiki di mana dia mondok, tetapi kita harus jaga jangan sampai menimbulkan kecurigaannya. Setelah itu kita kirim seorang yang gagah, untuk pergi berkenalan dengannya dan berusaha mendapatkan kepercayaannya. Tentu saja orang kita itu mesti menyamar, umpama sebagai seorang yang bercacat, selagi berkata-kata itu, Oh we melihat ke sekitarnya. Tiba-tiba ia berhenti bicara. Kemudian Goan Hock tanya Oh we mengawasi tuan rumah. Saudara memari, aku bisiki, katanya. Majikan dari Hock Siupo menghampiri, untuk mendekatkan telinganya. Begitu situa terbang sudah berbisik, dia mengangguk-angguk. Bagus, saudara Oh aku akan segera perintahkan orangku, katanya. Pek Ho Po telah muncul ahli warisnya, bahkan sangat gagah, berkata Kim Chiong To Jin, karena itu perlu aku lekas pulang guna memberitahukan kepada ketua. Nah, di sini aku memohon diri imam ini segera merangkap kedua belah tangannya di depan dadanya, memberi hormat pada para hadirin. Setelah itu, tanpa menanti kata-kata siapapun, dia memutar tubuh berangkat pergi. Baik-baik di jalan, To Tiang katama Goan Hock seraya membalas hormat. Maaf kami tak dapat mengantar tak berani. Pintoar memberabekan pocuk kata si imam yang sudah sampai di luar ruang. Si nona baju hijau mengawasi lenyapnya si imam, terus dia menghela nafas. Wajah imam itu sangat suram, kalau dia tidak mampus, sedikitnya selapis kulitnya bakal copot, katanya. Ma Goan Hock tidak menghiraukan kata-kata si nona, dia memandang siang putong, terus kepada nyonya uh. Kemudian berkata sebenarnya aku hendak mengurus para kurban ini, siapa tahu, mendadak telah terjadi peristiwa ini, terpaksa aku harus merubah rencanaku, itu sudah selayaknya, saudara ma, berkata Owe. Memang sekarang ini tindakan yang pertama ialah mencari tahu tentang Coh Siawpek, ia menoleh mengawasi kedua peti mati dan mayat-mayat, lalu ia menyambungi, semua jenazah itu baiklah dipindahkan dulu, Ma Goan Hock mengangguk, ia menggapai, maka salah seorang datang menghampiri ia berbisik pada orang itu, yang terus mengangguk-angguk dan mengundurkan diri. Tidak lama muncullah beberapa puluh orang yang terus bekerja mengangkut pergi semua mayat berikut kedua peti mati, hingga ruang itu menjadi lega Owe. I melihat ke sekitarnya, lalu tiba-tiba dia terperanjat dan berseru, eh, manakah si nona berbaju hijau semua orang kaget, mereka menjadi heran memang nona tadi sudah lenyap dari ruangan. Di sini terdapat banyak orang tetapi dia bisa pergi tanpa ketahuan, kata siang putong yang juga turut merasa sedih. Kata-kata itu terputuskan oleh satu suara keras dari robohnya satu manusia, hingga orang menjadi terperanjat dan heran, lebih-lebih ketika semua hadirin sudah melihat bahwa yang roboh itu ialah Nio Cupeng, huhoat, pelindung undang-undang, dari Chit Seng Hwee Chiyo Tia Teng kaget dan mendongkol. Dia menghampirkan Chu Heng, yang dia sambar lengan kanannya dan menegur, kau tahu, tapi baru dia berkata sampai di situ, mendadak dia melepaskan cekalannya, mukanya menjadi pucat, setaruh mencelat, dia mundur tiga langkah. Dia mendelong mengawasi tubuh orang. Hadirin lainnya pun segera menjadi heran dan kaget sebagai tongcu itu. Karena mereka segera melihat bahwa didadak Chu pengnancap sebatang pedang bahkan itulah Kiu Heng Chiyo Kiam pedang sakit hati ketika itu napas Chu peng sudah berhenti berjalan. Hati semua hadirin terguncang keras, juga saling mengawasi. Teranglah si penjahat Kiu Heng Chiyo Kiam berada di antara kita kata Mago An Hok kemudian dia demikian lihai, terang kita bukanlah lawannya, berkata Owe. Dia berada di sini, dan turun tangan, lalu dia berlalu, semua itu di luar tahu kita bersama. Sanggupkah kita mendandingi dia siang putong menoleh kepada Tia Teng? Saudara, tahukah kau sudah berapa lama matinya bawahanmu ini? Tanyanya. Sungguh memalukan, sahut orang yang ditanya, menggeleng kepala, aku tidak tahu. Bagus kalau begitu kata putong. Kemudian di dalam waktu yang pendek akan kita ketahui siapa Kiu Heng Chiyo Kiam itu. Siapakah di atanya Go An Hok? Heran mudah untuk mengetahuinya. Menjawab ketua Tai Im Bun itu. Kita di sini terdiri dari tiga rombongan. Yang pertama Chow Siao Pek serta dua orang kawannya. Dua yang lainnya ialah Kim Chiyong To Jin dan Si Nona berbaju hijau yang tidak dikenal itu. Di antara mereka bertiga pasti ada salah satu si pemilik pedang maut. Kalau Kim Chiyong To Jin, tak mungkin, berkata Oh Bwee di alah kenalanku sejak beberapa puluh tahun dan tadipun dia telah menempur Chow Siao Pek. Chow Siao Pek bertiga sudah pergi sekian lama. Menurut aku, baik Siao Pek dan Kim Chiyong To Jin tidak dapat dicurigai. Sekarang tinggallah si Nona baju hijau seorang, selama di sini Nona itu tidak pernah mendekat Chuk Peng, berkata Go An Chiu. Tia Teng berpikir sejenak dia berkata, itulah betul. Seingatku, Nona itu selalu berada dekatku sejarak satu tombak. Mungkinkah dia dapat menyerang dari jarak jauh? Mustahil dia demikian lihai. Tapi biar bagaimana, aku percaya pembunuh itu pasti yang berada di dalam ruang ini, kalau Chow Siao Pek bukan dan si Nona juga bukan, berkata Siang Putong, kecurigaan jadi jatuh atas diri Kim Chiyong To Jin, Chwon Tuan, kata-kata kalian semua beralasan, berkata Ma Go An Ho. Tapa aku pun mempunyai suatu pikiran rasanya si pembunuh masih ada di dalam ruang ini, kembali semua hadirin terperanjat. Segera mereka masing-masing saling melirik dan hati mereka semua berdenyut karena kekhawatiran semua takut menjadi sasaran pedang maut itu. Ruang besar itu menjadi sunyi sekali. Terkaan saudara ma beralasan, berkata Siang Putong, Kiu Heng Chie Kiem turun tangan di depan metu kita, tikamannya telak sekali. Kalau dia tidak berada dekat Ten E Lo Chupeng, mana bisa dia menyerang demikian rupa. Tapi Chow Siao Pek dan si Nona berbaju hijau tidak dapat dituduh. Habis, siapakah bukankah yang paling dapat dicurigai hanya Kim Chiyong To Jin? Atau kalau semua hadirin disangsikan, yang terutama ialah Chiyo Tia Teng, aku tanya Tia Teng terkejut. Benar kau berada paling dekat dengan Chiu Heng, kalau kau turun tangan, lain orang tak akan dapat lihat, omong kosong bentak Tong Chiu itu. Dia tertawa hambar. Jangan salah mengerti, saudara Chiu, kata Putong. Aku cuma mengatakan orang yang dapat dicurigai, bukan aku menuduh kau sebagai si pembunuh, Tia Teng masih tidak puas. Bagaimana jikalau aku menuduh kau, Siang Chiang Bun dia tanya. Boleh saja memang aku pun termasuk salah seorang yang harus dicurigai menjawab begitu, ketua Tai Im Bun itu segera berpaling kepada Nyonya U. Dia hanya bersangsi sejenak lalu dia melanjutkan, melihat keadaan maka Nyonya U adalah orang kedua yang harus turut dicurigai, Nyonya yang tengah mengenakan pakaian berkabung itu memandang ketua Tai Im Bun itu. Ia heran dan mendongkol. Tapi ia masih dapat mengendalikan diri. Apa katamu tanyanya, menegaskan aku cuma tengah memahami si pemilik pedang maut, Sahuk Putong. Lalu apakah sangkut pautnya dia dengan aku suara sinyonya tawar sekali. NLO Cu Peng terbinasakan di dalam ruang ini, di hadapan kita, karena itu, siapapun di sini dapat dicurigai, Putong menjelaskan sudahlah, OBWM menyelak. Sekarang ini tindakan kita yang paling utama ialah membicarakan soal untuk menghadapi Choh Siau Pek, dan kedua mencari pembunuhnya NLO Cu Peng, bukankah aku justru tengah memikirkannya balik bertanya Putong. Aku hanya tidak mengerti kera kerjamu, Syang Chiang Bun, kata OBWM. Amas tulen pastilah tidak takut api, Saudara O, berkata Syang Putong terus terang, kau juga terhitung orang yang dapat dicurigai, aku kata situa terbang, mengejek. Tak pernah aku berkisar dari tempatku berdiri ini dan aku juga orang yang pertama menempur Choh Siau Pek, soalnya segalanya masih gelap, Putong membelat terhadap anggapannya sendiri ia terus mengawasi dua saudara Ramadan menyambungi, kamu juga dapat giliran, saudara-saudara, magoan hok tertawa terbahak. Mungkinkah kami bersaudara sudi mencari kesulitan kami sendiri, kata dia. Siapa juga dapat dicurigai, karenanya kamu pun tak terkecuali. Putong berkata pula, sudah tentu di antara kamu berdua, seng adik yang harus lebih dicurigakan, jadi akulah yang paling dicurigai magoan siuh tegaskan dia gusar. Syang Putong tertawa. Itulah karena kau berdiri di situ dan kau lebih mudah bergerak dibanding dengan kakimu, Putong menjelaskan saudara Syang, Harap kau jangan sembarang membuka mulut ini bukan sebuah lelucon kalau hal ini tersiar luas, bagaimana harus mencegahnya Putong tertawa pula. Inilah pendapat kakakmu sendiri, saudara. Dia yang mengatakan bahwa semua hadirin di sini bisa dicurigai si pemilik pedang maut kiranya, saudara, kau menyangka kami kata Geo An Siu. Tentang kata-kataku ini benar atau salah, tinggal harus dipikirkan saja. Menurut aku, rasanya tak sulit buat mencari si penjahat, oh ya, aku pun mendapat suatu pikiran, berkata Owee tiba-tiba. Apakah itu, saudara Owee tanya Putong? Tolong kau jelaskan, belum pernah kau ke kantor cabang Citseng Hwee, si tua terbang menjelaskan, tetapi aku merasa, penjagaan di sana tentunya keras sekali, benar, menyala nyonya U. Sepuluh li di sekitar markas ada dipasang penjagaan yang dirahasiakan, seandainya ada orang memasuki wilayah kami itu, segera gerak gerik dapat diketahui, Kalau begitu, nyatalah pemikiranku bertambah kemungkinan kebenarannya, saudara, lekas sedikit memberikan penjelasanmu, maha Geo An Hoek mendesak. Coh siaupek dan si nona baju hijau dapat dicurigai, kata Owee, demikian juga kita. Karena itu, mengapakah Nio Chu Peng tidak dapat menjadi pembunuh dirinya sendiri, kau maksudkan dia membunuh diri tanya Go An Hoek? Benar mungkin dia telah kena dibeli dan berhianat terhadap partainya, habis kenapakah dia bunuh diri tanya Putong? Mungkin dia takut rahasianya terbuka. Atau mungkin Kiu Heng Chie Kiam sudah mempunyai seorang pengganti di dalam Chit Seng Hwee, saudara O, hati-hati kalau bicara tegur Tia Teng, kata-katamu ini mengenai nama baik partai kami, ini tak patut kami terima mendengar semua pembicaraan itu, maha Geo An Hoek menghela nafas berduka. Kelihatannya tetap kita tak akan berhasil mencari si penjahat, katanya, sikap saling curiga-mencurigai bukanlah suatu care yang baik untuk menyelesaikan soal ini, kakakku telah menyiapkan meja santapan di ruang barat, tuan-tuan mari kita makan dulu, berkata maha Geo An Siu, menyela. Bagaimana kalau kita berbicara sembar bersantap begitu pun baik kata Putong? Terima kasih. Ma Geo An Hoek lalu mengundang para tetamunya itu. Ia berjalan di depan, diikuti O, B, W, Go An Siu dan Tia Teng beserta lainnya. Putong jalan paling belakang. Ruang barat itu adalah sebuah halaman yang ditanami banyak pohon bunga, temboknya biru. Ruang itu terpisah dari bangunan lainnya. Nah, cuan-tuan di sini kita dapat berbicara dengan bebas, kata Go An Hoek setelah dia mempersilahkan para tetamunya mengambil tempat duduk. Putong merasa heran. Kenapa di lain tempat kita tidak bisa bicara tetapi di sini dapat dengan leluasa tanyanya. Karena tempat ini dikurung dengan pesawat-pesawat rahasia, Go An Hoek menjelaskan orang luar tidak dapat mendekati kita hingga semua pembicaraan tidak akan bocor, mulai minum, Putong mengeringkan tiga buah cawan mulanya dia diam saja, setelah menegak air kata-kata itu, baru dia berkata. Chow Siao Pek sebagai turunan keluarga Chow sudah tidak dapat disangka lagi, sebab dia telah mengaku sendirinya. Tentang kegagahannya, kita juga telah menyaksikan sendiri. Dia pula tidak dapat dituduh sebagai pemilik pedang maut itu. Maka sekarang kita harus menyelidiki lain orang, ia menatap wajah semua tetamu, setelah itu baru ia meneruskan, pemilik pedang maut itu luar biasa. Dia menamakan pedangnya secara aneh dan gerak-geriknya pun sangat rahasia. Melihat dari kurban-kurbannya, terang dia tidak memilih partai, dia bagaikan memusuhi semua Pei, Bun, Hue dan Pang. Sekarang, saudara-saudara, coba pikirkan, kecuali Pek, Hubun, apakah ada pernah ada sebuah partai lain yang telah dibasmi oleh kaum rimba persilatan kita? Aku ingat sesuatu. Mungkin ada hubungannya dengan soal kita ini. Itulah kata-kata Hui Siu Owee Situa Terbang. Tolong jelaskan, saudara O, Ma Goan Ho minta apakah saudara-saudara pernah dengar nama Tian San Sam Chian bertanya Owee. Tian San Sam Chian artinya si tiga cacat dari gunung, Tian San pernah aku mendengarnya. Dahulu merekalah jago-jago rimba persilatan yang kenamaan untuk wilayah Tiong Goan betul Owee membenarkan. Ketika aku sedang menuju kemari, aku dengar kabar halnya Tian San Sam Chian sudah memasuki Tiong Goan dan maksud kedatangannya guna melakukan pembalasan sakit hati sebab dahulu orang telah mengusirnya dari Tiong Goan. Semua orang terkejut, paras mereka berbah. Saudara, dari mana kau peroleh berita itu tanya Goan Ho wajahnya pucat. Aku mendengarnya sewaktu aku berada di lau tenghang holau. Ketika itu aku tidak menaruh perhatian baru sekarang, setelah saudara siang menyebutnya, aku jadi ingat kembali, suasana di ruang perjamuan itu menjadi tegang. Ruang sunyi tetapi setiap orang berpikir keras, lebih-lebih ma Goan Ho. Kini, baiklah kita mengikuti dahulu coh siopet bertiga. Pemuda itu meninggalkan Hok Siopo sebab dia terlukakan pukulan angin imhang tau kut siang. Ia tahu tak dapat ia berkelahi terlalu lama, maka ia mengajak kedua saudaranya mengangkat kaki. Sambil berlari-lari, ia mempertahankan diri dengan mengerahkan tenaga dalamnya untuk mencegah lukanya menjalar. Ia lari cepat sekali sampai Oeyeng dan K.H. Okong hampir tidak dapat mengejarnya, hingga mereka ini heran menyaksikan ia dapat lari begitu keras. Lewat kira-kira 20 li, mendadak tubuh siopel limbung. K.H. Okong terkejut, segera dia lompat guna menyambut. Tapi dia gagal, ketuanya itu telah roboh terguling. Dia lalu berjongkok sambil mencekal tangan siopet. Tetapi tiba-tiba dia menjadi kaget pula. Tangan ketua itu dingin seperti S.O. Eyeng pun memburu. Bagaimana, adik, ia tanya K.H. Okong. Berat lukanya, K.H. Okong menjawab. Tangannya dingin sekali, Oeyeng berkhawatir tetapi ia tak sebingung kawannya. Ia mengangkat tubuh siopek sambil berkata, Jangan bingung, orang baik diberkai Tuhan mari kita cari pondokan dahulu, baru kita berusaha mengobatinya. Kelihatannya pengaruh lo siopo di daerah ini besar sekali, kita harus menyingkir dari mereka. K.H. Okong setujui kakak ini. Mari katanya. Berdua mereka berlari-lari, menuju ke arah barat di mana nampak sebuah rimba. Mereka tiba di sana selang setengah jam. Itulah sebuah rimba besar dan lebat, yang berada di belakang sebuah gunung. Inilah tempat baik untuk kita berlindung, kata Oeyeng setelah memasuki rimba dan melihat ke sekitarnya. Tak mudah orang melihat mereka. Tapi luka atau aku mungkin perlu pertolongan tabib, kata K.H. Okong Oeyeng mengangguk. Mari kita cari dahulu tempat beristirahat, katanya seraya terus bertindak maju. Lewat sepuluh tombak, mereka sukar maju lebih jauh, karena lebatnya pohon dan tebalnya rumput. Mari aku membuka jalan kata K.H. Okong. Mereka perlu maju lebih jauh Oeyeng mengangguk. K.H. Okong menghunus pedang Siawpek. Jangan Oeyeng menjaga. Dengan membabat pepohonan, memang kita mudah masuk lebih jauh, tetapi itu akan memudahkan orang lain pula untuk mengetahui jejak kita. Habis bagaimana, kakak lebih baik gunakan saja kedua tanganmu. K.H. Okong menurut, ia berjalan di muka, saban-saban ia mementang tangannya ke kiri dan ke kanan, membuka jalan lagi tujuh atau delapan tombak mereka sampai di bawah sebuah pohon J yang besar dan banyak cabangnya serta daunnya lebat. Di bawahnya tumbuh rumput-rumput tebal. Maka setelah meratakan rumput itu, segera tubuh Siawpek diturunkan, untuk ditidurkan kita beristirahat di sini saja, berkata Oeyeng. K.H. Okong mengangguk, ia mengangkat kepalanya. Lihat cabang lebat itu, katanya. Di sana kita dapat berdiam, Oeyeng berdungak. Benar, ia melihat banyak cabang besar malang melintang hingga berupa balai-balai. Kalau perlu, dapat kita berdiam di atas, katanya. Bagaimana dengan luka T.H. Okong tanya kemudian aku tidak mengerti tentang obat-obatan, terserah kepada kau saja, Jieko, Jieko ialah kakak yang nomor dua. Jangan khawatir. Penaga dalam T.H. Okong mahir sekali, luka ini tidak akan membahayakannya. T.H. Okong pingsan disebabkan terlalu letih, berkata begitu, Oeyeng merabana di kiri ketuanya. Tiba-tiba ia terkejut. Kalau tadi ia nampak tenang, sekarang wajahnya tegang. K.H. Okong dapat melihat perubahan mukanya. Bagaimana, berbahayakah, Jieko tanyanya buru-buru. Denyutan nadinya lemah. Tak sanggup aku meringankannya, habis bagaimana Jieko pikir kau tunggu di sini, aku mau pergi ke desa yang terdekat, buat mencari tabib. Kalau begitu, pergilah cepatan Oeyeng mengangguk. Mari kita pindahkan dahulu Toako ke atas pohon, K.H. Okong setuju. Dia mendahului memanjat ke atas untuk mengatur tempat. Beberapa potong batang dipotongi, diseling dan diikat. Tak lama kemudian, di atas pohon itu sudah terdapat semacam balai-balai. Tabuh siau perk segera diikat dengan sabuk, separuh ditarik dan didorong. Ia dibawa naik ke atas, direbahkan di atas balai-balai istimewa itu. Sekarang jagalah Toako baik-baik, aku hendak pergi. Pesan Oeyeng, yang terus melompat turun, akan keluar dari rimba, buat menuju ke dusun yang paling dekat. K.H. Okong mendampingi ketuanya dengan bajuhnya, ia kerobongi tubuh ketua itu, yang masih belum sadarkan diri juga ia sangat bingung. Maka ia duduk termenung saja. Setelah lewat beberapa lama, mendadak terdengar suara yang nyaring. K.H. Okong heran, ia menoleh. Maka ia melihat seekor burung, yang tidak dikenalnya, terbang melintasi cabang-cabang dan berhenti di bawah pohon dia itu. Bulu burung itu berwarna dan mengkilat, dia menghampiri sebuah pohon dengan bunga warna ungu, dipatuknya dua tangkai bunga, terus dia terbang pergi pula. Entah pohon kembang apa itu si anak muda berpikir. Mengapa burung itu mencarinya dari jauh dan di tempat hebat begini saking herannya, K.H. Okong berlompat turun di petiknya satu tangkai, lalu diciumnya. Ia tidak membawai apa-apa. Kemudian timbul keinginannya untuk menggigit, buat merasai sarinya. Tetapi belum sampai ke mulutnya, tiba-tiba ia ingat, kalau bunga ini beracun, bukankah aku akan mati konyol? Buatku tidak apa tetapi bagaimana dengan to aku, siapa akan menungguinya karenanya, ia batal menggigit kembang itu, dan ia terus memasukkannya ke dalam sakunya. Di lain detik, timbul pula herannya anak muda ini ia bertanya-tanya, apa perlunya burung itu memetik hanya bunga itu saja? Kenapa tidak lain bunga? Karena ini, ia petik pula beberapa tangkai, lalu dimasukkannya ke sakunya, baru ia melompat lagi naik ke atas pohon. Mengawasi ketuanya, K.H. Okong menjadi semakin bingung, maka ketua itu menjadi semakin pucat, tangan dan kakinya dingin juga nefasnya, jalannya semakin perlahan ketika itu, tak diketahui anak muda ini sudah jam berapa. Dahan-dahan menutupi cahaya matahari. Apa yang ia tahu ialah cuaca makin guram. Sangat ia mengharapkan kembalinya Oeyeng. Sulit untuknya menenangkan hati ia merasakan lama seperti sudah berhari-hari dan bulanan. Akhirnya K.H. Okong mendengar suara tindakan kaki orang berlari-lari, segera ia menoleh dan memasang metu ia melihat seorang dengan dandanan sebagai petani sedang lari mendatang. Petani itu menggendong seorang lain di punggungnya ia terkejut dan heran segera ia bertanya-tanya sendiri, apa perlunya orang itu lari ke dalam rimbak? Sangat pesat lagi seorang itu, selagi ia masih menerka-nerka, orang telah tiba di bawah pohon adiku, bagaimana sakitnya Toako demikian ia mendengar orang itu menanya. Hanya sedetik, hilanglah keheranannya K.H. Okong. Ia mengenali suara Oeyeng. Dengan hati legat, ia melompat turun dilihatnya orang yang digendong itu, ternyata adalah seorang tua. Walaupun digendong, dia rupanya capai sekali, hingga napasnya memburu. Nampak keadaan Toako makin parah, sahutnya kemudian, aku justru lagi bingung. Syukur kau kembali Oeyeng membuka tudungnya. Lekas kau naik dan menurunkan sabuk mari kita ke atas, K.H. Okong menurut, ia lari berlompat, naik. Sesaat kemudian, orang tua itu sudah berada di atas pohon, duduk di sisi siaupet masih saja ia tersengal-sengal. Baru sesudah hilang letihnya, ia merabana di si anak muda. Lalu ia menggeleng-geleng kepala. Katanya, keadaannya terlalu parah, tidak dapat aku menolongnya, K.H. Okong terkejut, hatinya sedih sekali dan bingung apakah katamu tanyanya, keras. Kakaku tak dapat ditolong lagi, aku tidak berkata dia tak dapat ditolong, tetapi akulah yang tidak sanggup, sahut orang tua itu. Jangan takut, Tuan, kata Oeyeng. Kau coba saja. Kalau kau gagal, kami tidak akan minta ganti jiwa dari kau, aku percaya kamu tidak akan menyesali atau menggusari aku, hanya, biar bagaimana, Tuan. Cobalah, Oeyeng meminta, katanya kau tabib pandai sekali. Percayalah, jikalau kau berhasil, kami akan memberi hadiah besar kepadamu aku tidak mengharapkan hadiah, kata tabib itu. Baiklah akanku coba, tetapi tak dapat aku memastikannya, K.H. Okong tidak sabar. Luka begini saja kau tidak mampu abati, buat apa kau menjadi tabib tegurnya. Tabib itu terkejut, dia juri hingga tubuhnya bergentar. Akan aku coba, katanya pula. Mustahil kau tidak tahu dia terluka karena apa, tanya K.H. Okong. Mungkin dia terkena angin jahat, omong kosong tenaga dalam kakakku mahir, mana mungkin dia dapat terlukakan angin, tabib itu melengak. Sudah, adikku, menyela Oeyeng, menghela nafas jangan bikin dia takut. Bagaimana dia bisa mengobati tabib itu mulai memeriksa nadi siaupek. Nampaknya dia benar terkena angin, katanya kemudian mungkin ada hawa jahat di dalam perutnya, dapatakah tuan menolongnya Oeyeng tanya. Sebaiknya dia harus mengeluarkan banyak peluh, supaya hawa jahat di perutnya itu turut keluar, sesudah itu baru dia makan obat kuat, bukankah itu berarti memakan banyak waktu, tanya K.H. Okong. Menurut pengalamanku, demikianlah. Dia perlu waktu satu hari satu malam, setelah itu dengan melihat keadaannya, kita berikan obat. Aku tidak mengetahui ilmu silat, maka itu aku bicara menurut ilmu pengobatan belaka, Oeyeng percaya orang bicara dengan sejujurnya. Tuan, tanyanya, tahukah kau kalau di sekitar tempat ini ada lain tabib yang pandai? Aku maksud tabib yang mengerti ilmu luka terpukul orang tua itu berpikir. Tabib tidak ada, tetapi ada seorang pendeta yang mengerti ilmu obat-obatan yang mungkin melebih aku, sahutnya. Dia tinggal dari sini jauhnya 30 li lebih, jangan bicara soal kemungkinan kata K.H. Okong. Katakan saja, dia sanggup atau tidak, sebenarnya aku mengetahui tentang dia pada belasan tahun yang lampau, kata tabib itu. Waktu itu aku diundang mengobati seseorang yang mendapat sakit mendadak. Kami telah melewati rumah penginapan, sudah begitu, kebetulan turun hujan besar. Kami mampir di kuil yang terletak di sebuah tegalan, tabib ini batuk-batuk baru ia melanjutkan kata-katanya, kuil itu sudah tua dan rusak di sana sini, penghuninya juga cuma seorang pendeta yang sudah berusia lanjut sekali. Dia memberi kami kamar di tempat sebelah barat, K.H. Okong tidak sabaran mendengar orang bercerita lambat sekali, mau dia menegur, baiknya O.E.Y. Eng dapat mencegahnya. Terpaksa dia menahan diri. Tabib itu melirik si anak muda, dia melanjutkan kira-kira jam 3 lewat, hujan turun semakin besar, angin menderu-deru, dan guntur berbunyi tak hentinya, di seling halilintar saling menyambar berkedapan orang yang menjemput aku sudah tidur nyenyak. Gangguan guntur membuatku sukar memejamkan mata. Aku pergi ke jendela, untuk melongok sebentar justru itu, aku melihat sesuatu yang luar biasa, apakah itu tanya K.H. Okong. Lekas jelaskan. Kau mengulur waktu yaoh, tidak, sahut tabib itu. Dia menyusut peluh di dahinya selagi aku melongok itu, kilat berkelebat, maka aku melihat seseorang, yang, tidak jelas. Di tangannya memegang senjata tajam. Hujan lebat sekali, aku tidak dapat melihat tegas. Aku pun kaget. Tapi si orang perempuan mengenakan pakaian putih, bajunya yang penuh darah membuatnya terlihat lebih nyata, apa seorang perempuan O.E.Y. Eng memotong. Mereka lah seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu riap riapan rambutnya, nampaknya menakutkan si pria memondong wanita itu tetapi kelihatannya lukanya jauh lebih parah. Menurut penglihatanku waktu itu, mereka itu perlu segera dibalut, supaya darahnya dapat dicegah keluarnya. Maka aku memikir buat membukakan mereka pintu, untuk mengajak masuk justru itu aku segera melihat si pendeta tua, yang matanya picak sebelah, sudah berdiri menantikan di tangga di depan pendopo, jadi pendeta itulah yang telah menolong mengobati kedua orang itu. Ketika itu aku mendengar wanita itu berkata, Elo O.Siansu, tolonglah, lalu dia bersama si pria roboh di tangga itu. Pendeta itu menghela nafas, dia mengangkat pria dan wanita itu untuk dibawa masuk, Elo O.Siansu adalah panggilan untuk seorang pendeta tua yang dianggap suci dan berilmu. Kemudian selanjutnya aku tidak tahu, sebab aku tidak melihat mereka lagi, kau tidak melihat, kenapa kau tahu pendeta itu telah menyembuhkan kedua orang itu tanya K.H.O. Kong. Aku hanya menerka. Peristiwa itu mengagetkan aku. Malam itu aku tidak dapat tidur pulas. Besoknya, setelah terang tanah dan hujan angin berhenti, aku lalu pamitan pulang. Selama itu tidak ada sesuatu yang terlihat dan mencurigakan atau luar biasa, semuanya tenang-tenang saja, apakah alasan dari terkaanmu itu aku memikir si pendeta orang yang baik hati, jikalau dua orang itu tidak tertolong dan mati, pastilah si pendeta akan mengurus dan mengubur mayat mereka itu. Tapi ketika itu di luar dan sekitarnya, aku tidak melihat kuburan atau tanah yang bekas digali dan ditumpuk lagi, tahukah kau, apa namanya kubil itu tanya O.E.Y. Engg. Mulanya aku tidak memperhatikan, satu kali aku menoleh ke belakang, baru aku melihat namanya, yaitu Siao Tian Ong Si Ye, Siao Tian Ong Si Ye, O.E. Engg mengulang perlahan lalu dia menegaskan, apakah kau tidak salah ingat tidak? Kira-kira apakah si pendeta masih berada di kulnya itu atau tidak ini aku tidak tahu pasti. Peristiwa telah berselang sepuluh tahun kubil itu pun berada di tempat sepi dan sudah tua sekali juga si pendeta telah berusia lanjut, O.E. Engg masih menanya di mana letak kubil itu, setelah itu dia mendukung si tabipu untuk dibawa turun segera ia memesan tuan, Jikalau kau ingin selamat berumah tangga, aku minta janganlah kau menyebut-nyebut halnya kami telah mengundang kau datang kemari untuk mengobati orang kata-kata itu berupa peringatan keras Aku tahu, sahut si tabip, baiklah sekarang sudah tidak ada apa-apa lagi, mari aku antar kau keluar dari rimba ini, K.H. Okong heran saudaranya begitu mempercayai si tabip Ia anggap itulah tindakan gegabah. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Hanya setelah saudara itu sudah kembali, ia memperlihatkan rupa tidak puas Katanya, kalau terjadi sesuatu atas diri to aku, aku akan adu jiwaku, akan aku bakar lo siupo O.E. Engg tahu kawannya gelisah Ia tidak mempedulikan, ia hanya meraba dada siau pek. Ketia itu masih tak sadarkan dirinya, tetapi jantungnya masih berdenyutan sabar, saudaraku, katanya kemudian percuma kau bingung tidak keruan, kau benar, tetapi aku bingung sebab memikirkan bagaimana kita harus menolong to aku Baru saja kau biarkan tabip itu pergi, tabip itu tabip umum, bukan tabip luka, dia tak dapat menolong kita, kalau begitu, bagaimana sekarang? Apakah kita membiarkan saja to aku menderita kita pergi ke Syao Tian Ong Xiei sudah lewat 10 tahun, apakah si pendeta masih ada kita coba saja? Mungkin pendeta itu seorang jago rimba persilatan yang sudah mengundurkan diri, maka dia tinggal menyepi di sana, kalau begitu, mari kita pergi sekarang Kita tak boleh menyanyiakan waktu, kita tak dapat pergi sekarang Ada kemungkinan pihak Hock Siupo lagi mencari kita, habis bagaimana kita tunggu sampai nanti malam Semua hatian melindungi kita mau tidak mau, terpaksa KHA Okong menurut kata O.E. Engg Sekalipun kita jalan di waktu malam, siapa tahu kalau kita bertemu dengan orang Hock Siupo, KHA Okong berpikir, kata-kata kakak itu benar Terus ia duduk bersema di O.E. Engg pun beristirahat, walaupun pikirannya tidak tenang Berat rasanya akan menantikan datangnya Seng sore Bagaikan merayap Seng cuaca mulai guram dan gelap Dengan menyabarkan diri, O.E. Engg menantikan Seng waktu Akhirnya, ia memondong tubuh Siaw Pek, dibawah berlompat turun KHA Okong turut-turun juga Saudaraku, kau ikatkan tubuh Toako pada punggungku, kata kakak yang nomor dua itu KHA Okong menurut, ia bekerja cepat Mari mengajak O.E. Engg ia melihat arah, lalu ia mulai berjalan, untuk menuju ke kuil Tian Ong Siye, kepada KHA Okong Ia berpesan, jikalau kita bertemu orang Hock Siupo, kita memisah diri, lalu kita bertemu di Siaw Tian Ong Siye Andai kata di dalam waktu satu hari aku tidak tiba di sana, tak sudah kau cari aku, kenapa, kakak tanya KHA Okong heran Itu berarti aku menghadapi bahaya Selanjutnya, adikku berusahalah sendiri, tidak kata KHA Okong, tapi dia bingung Kita sudah sehidup semati, bila kakak berdua mendapat bahaya, tidak dapat aku hidup sendiri, O.E. Engg tahu tabiat adik itu, ia tidak mau bicara lagi Sudahlah katanya KHA Okong maju ke depan, melewati saudaranya ia menyiapkan sepasang pitanya Meskipun hari telah malam, tetapi demi keamanan, dua orang ini mengambil jalan kecil Karena ini, mereka jadi memakan waktu lebih lama Selang dua jam, baru mereka sampai di kuil yang dituju itu, yang mudah dicari sebab letaknya mencil di tengah tegalan sepi Di depan pintu pekarangan tumbuh dua buah pohon tek yang besar KHA Okong mau segera mengetuk pintu, tapi kakaknya mencegah Kita masuk dengan melompati tembok, bisik saudara ini Bahkan ia mendahului, melompat naik, untuk terus lompat turun ke sebelah dalam KHA Okong menyusul Jika si pendeta benar lihai, bukankah perbuatan kita ini tidak pantas sekali katanya Jika dia tidak sudi menemui orang, bukankah percuma kita datang kemari O.E. Engg menjawab Kita berbuat begini karena terpaksa, kuil itu dinamakan Siao Tian Ong Sie Siao berarti kecil, tetapi kuilnya cukup besar Dilihat dari luar, di dalamnya mungkin ada belasan kamarnya Bagaimana kita cari pendeta picak itu tanya KHA Okong Datangi saja setiap kamar, sahut O.E. Engg Tiba-tiba keduanya mendengar satu suara yang berat Amidabuddha Sietchu berdua berkenan mengunjungi kuil kami Ada apakah pengajaran Sietchu O.E. Engg dan saudaranya terkejut? Serentak mereka berpaling Sejarak beberapa belas tombak mereka melihat sesosok tubuh manusia KHA Okong maju mendekati, ketika ia melihat metu orang buta sebelah Tiba-tiba dia tertawa Nampaknya kau girang sekali, Sietchu apakah yang kau tertawakan Tanya sosok tubuh itu, setelah dia menghela nafas perlahan Dan itulah karena Boampoe Girang dapat bertemu dengan Lociampoe Menjawab KHA Okong karena dengan begini menjadi terbukti kami tak sia-sia belaka datang kemari Si Smirono ini masih ingat akan berbicara dengan memakai aturan Menyebut dirinya Boampoe, tingkat muda Dan memanggil si pendeta Lociampoe, tingkat tua ini disebabkan setelah dapat melihat lebih nyata Ia mendapatkan Imam Picak itu berwajah tenang dan Agung Oeyeng cepat menghampiri, sambil memberi hormat Ia berkata, Lociansu, kami memohon pertolonganmu Pendeta itu mengawasi Apakah dia sakit parah tanyanya Dia melihat siaupek Kakakku ini mahir tenaga dalam ya, tak mudah dia sakit Berkata KHA Okong Dia sebenarnya mendapat luka di dalam, agaknya si pendeta heran Bergantian dia yang menatap kedua tamunya Kita tidak kenal satu sama lain Kenapa si Yecu berdua dapat mencariku di sini Tanyanya kemudian kami mendapat petunjuk seorang Lociampoe Menjawab Poeyeng Karena itu dengan lancang kami datang berkunjung Kami mohon dengan sangat supaya Lociansu sudi menolong saudara kami ini Tahukah kamu siapa Lociang ini tanya si pendeta Dia menyebut dirinya Lociang, si pendeta tua inilah karena dia telah berusia lanjut Umumnya seorang pendeta membahasakan dirinya Pin Cheng si pendeta miskin Kami belum tahu nama atau gelaran Lociansu Kamu belum tahu atau tak mau menyebutnya sebenarnya belum tahu Ketika Lociampoe yang memberitahu kami menyuruh kami datang kemari Dia tidak menyebut nama Lociansu Pendeta bermata satu itu mengangkat kepalanya Memandang langit yang gelap sambil mendongak dia berkata seorang diri Kamu telah datang, tak ada patah Lociang merusak nama Seng Buddha dengan menolak kamu Terima kasih, Lociansu, kata Oeyeng Ia menjura pula Kami sangat bersyukur, jika Lociansu dapat menolong kakakku ini Bersedia aku menjadi muridmu, kata si Semibrono tanpa pikir masak-masak lagi Pendeta itu tertawa Lociang sudah tua, sudah lama aku tidak menerima murid lagi Katanya ia menoleh pada Oeyeng sambil menambahkan Mari masuk ke dalam Oeyeng mengikut, K.H. Okong menyusul Mereka melewati Toatian, pendopo besar, memasuki sebuah kamar Pendopo itu diterangi oleh sebuah pelita Maka terlihatlah sebuah kamar yang sangat sederhana Di situ hanya terdapat sebuah pembaringan kayu, sebuah poutuan, dan buku Poutuan I alah alasan seorang pendeta berlutut atau duduk B Halaman ini hilang separoh, memang saudaraku habis berkelahi Sesudah lewat lama, baru lukanya bekerja Dia muda tetapi tenaga dalamnya mahir begini Sungguh langka, kata si pendeta kagum Itulah sebabnya kenapa dia dapat bertahan lama Coba dia keburu menjalankan pernafasannya Mungkin dia tak sehebat ini Mendengar itu, Oeyeng dan K.H. Okong terkejut Bahkan sampai membuat pelita di tangan K.H. Okong terlepas jatuh Tapi dia masih sempat berkata Kalau Loosiansu tidak dapat menolong dalam dunia Tidak ada orang lainnya K.H. Okong terlepas jatuh